PSM Makassar tengah dikait-kaitkan dengan striker asal Portugal bernama Ronaldo Tavares jelang bergulirnya Liga 1 2023. PSM Makassar memang sedang gencar mencari sosok striker baru untuk menyambut musim depan. Terlebih, PSM Makassar juga terancam ditinggal bomber lokalnya, yaitu Ramadan Sananta yang dikabarkan sepakat untuk bergabung ke Persis Solo. PSM Makassar sendiri sempat dikabarkan menaruh minat kepada striker asal Brazil yang bermain di Liga Malta. yaitu Mata Souza. Namun, baru-baru ini terdapat sosok baru yang dikabarkan tengah masuk radar transfer PSM Makassar. Sosok Ronaldo Tavares, striker asal Portugal yang bermain di kasta kedua Liga Portugal bersama CF Estrela, tengah dibanjiri komentar oleh pendukung setiap PSM Makassar. Melalui Instagram pribadi Ronaldo Tavares at Ronaldo09 pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, terlihat matchman mengucapkan jargon khas dari PSM Makassar, yakni Ewako kepada striker berusia 25 tahun tersebut. Ronaldo Tavares yang dilirik oleh PSM Makassar tersebut tampil cukup gemilang di Liga 2 Portugal, di mana ia mencetak 7 gol dan 3 asist untuk CF Estrela. Besar kemungkinan Ronaldo Tavares diproyeksikan bakal menjadi pengganti Ramadan Sananta apabila striker berusia 20 tahun tersebut hengkang dari PSM Makassar. Namun, PSM Makassar tengah dinanti jalan terjal apabila ingin mendatangkan Ronaldo Tavares di gelaran Liga 1 2023 mendatang. Pasalnya, Ronaldo Tavares masih memiliki kontrak di CF Estrela dan berpotensi merepotkan PSM Makassar untuk mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut. Melirik dari Transfermak, Ronaldo Tavares terikat kontrak di CF Estrela setidaknya hingga tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang. Harga pasaran dari Ronaldo Tavares sendiri juga berpotensi membuat PSM Makassar bakal menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk menebusnya dari CF Estrela. Ronaldo Tavares yang berbanderol 3,48 miliar rupiah tersebut bakal membuat PSM Makassar merogoh koceknya apabila ingin menebus jebolan Sporting CP tersebut. Satu skema yang bisa dijalankan PSM Makassar adalah opsi peminjaman Ronaldo Tavares dari CF Estrela di gelaran Liga 1 2023 mendatang. Menarik untuk dinantikan apakah Ronaldo Tavares bakal bergabung ke PSM Makassar di Liga 1 2023 kelak atau ada nama yang tengah dipersiapkan manajemen Juku Eja untuk musim depan. Ronaldo Tavares banyak menghabiskan karir profesionalnya di Liga Portugal. Wajar banyak pendukung PSM Makassar yang penasaran dengan kemampuan Ronaldo Tavares mengolasi kulit bundar. Dilansir dari kanal Youtube Prodigy Players pada Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023, skill dari Ronaldo Tavares dapat diketahui. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.